Intro Inilah video prank aksi sosial yang dilakukan oleh 3 pemuda di wilayah Bandung, Jawa Barat Para pemuda ini membagikan sembako ke sejumlah waria Namun sembako yang dikemas dalam kardus mie instan tersebut bukanlah berisi makanan, melainkan sampah Video berdurasi lebih dari 11 menit yang diunggah di akun Youtube atas nama Ferdian Paleca, kemudian viral di media sosial Tidak terima dengan aksi usil tersebut, kelompok waria yang menjadi korban melaporkan para pelaku ke Mapol Restabes, Bandung Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial T, rekan dari Youtuber Ferdian Paleca Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan di Mapol Restabes, Bandung Sedangkan Ferdian Paleca, selaku pemilik akun, masih diburu oleh kepolisian Tim kami dari Sarai Skripol Restabes, Bandung Beserta Polsek Kira Condong yang kita melakukan penyelidikan Terlepas dari laporan yang sudah dilaporkan Kita melakukan penyelidikan terkait para pelakunya Nah Alhamdulillah sudah kita amankan satu orang Kita sedang berupaya untuk mengamankan pelaku yang lainnya Sementara itu, keluarga Youtuber Ferdian Paleca meminta maaf dan menyayangkan kelakuan sang anak Yang melakukan prank membagi-bagikan makanan berisi sampah Masa ada kasus ini, saya dari pihak pediasa Dari keluarga pediasa, biar saya punya ibu sekolah Saya minta maaf ke semuanya, khususnya ke korban Dari perlakuan, mungkin perlakuan yang enak Dari pediasa sama temen-temennya Saya minta maaf sama sebesarnya Bukan maksud mereka mungkin berlebihan Mungkin mereka tidak tahu, ini mungkin pemula jalan buat mereka juga Buat lebih dewasa Saat ini konten video prank yang ada di akun pelaku Ferdian Paleca telah dihapus Namun laporan kasus tetap berjalan dan ditangani oleh Satres Krim Polres Tabes, Bandung Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, John Hendra, Hendra Kusuma, TV One mengabarkan Terima kasih telah menonton